Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalau kalian hari ini padahal baik-baik aja ya Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu ingin lihat nih Sekitar kalian sudah bersih? Sudah rapi? Teman-temannya sudah pada datang? Baik, kalau sudah pada rapi, sudah bersih Dan teman-temannya sudah pada datang Ibu akan memulai pembelajaran Tapi sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin meminta ketua kelas untuk memimpin doa kita hari ini Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa hari ini Ayo, silahkan Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini Selanjutnya ibu akan akses terlebih dahulu Tolong diperhatikan baik-baik ya Alfa Hadir Oni Oh iya, hadir Juranita Baik, hadir yang terakhir Sagita Itu dia Alhamdulillah ya, hari ini kalian pada masuk semua Nah Pada minggu lalu Kita telah mempelajari jenis-jenis doa dan bagaimana cara membersihkannya Nah, hari ini ibu akan menjelaskan Peralatan yang biasanya digunakan untuk mencuci atau laundry mesin Ada yang bisa tahu Biasanya Alat apa aja sih yang digunakan untuk mencuci Ada yang bisa sebutkan Ya, silahkan Koni Baik, benar ya Selanjutnya ada yang bisa bantu Menjawab juga selain yang sudah disebutkan tadi Silahkan Juranita Baik, betul ya Oke, hari ini ibu akan Belaskan lebih lanjut lagi Peralatan laundry mesin Yang biasa digunakan di hotel Maupun yang di rumah Silahkan kalian simak baik-baik ya Penjelasan ibu hari ini Baik, hari ini kita akan mempelajari Peralatan cuci atau laundry mesin Tolong simak baik-baik ya Anak-anak materi kita hari ini Karena setelah ini Ibu akan memberikan tugas Untuk minggu depan Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya Yang pertama Alat yang digunakan untuk mencuci Yaitu ada mesin cuci laundry Atau washing machine Biasanya mesin cuci ini Dioperasikan secara otomatis Setelah ada juga yang biasanya Secara manual Yang biasa kalian temukan di setiap rumah rumah Masih kan punya sekali di setiap rumahnya Mesin cuci Selanjutnya yang kedua Ada mesin peras Atau ekstraktor mesin Mesin ini biasanya berfungsi sebagai Mesin pemeras Pada proses pemerasan pakaian Yang akan diputar dengan cepatan tinggi Sehingga air yang di dalam baju Akan keluar Dan kering bajunya Selanjutnya yang ketiga Ada mesin pengering Atau drying tumbler Mesin ini digunakan Untuk mengeringkan pakaian Sudah diperas Jadi agar bajunya lebih kering lagi Bisa lihat contoh gambarnya Misalkan lihatkan sudah di sini Misalkan sudah di sini Sudah di sini sudah di sini Selanjutnya Ada mesin penghilang Noda atau spotting boarding mesin Ini digunakan Pemilakan noda-noda pada pakaian Yang berbagai jenis Spot removal Misalkan lihat contoh gambarnya Sudah habis materi kita hari ini Oke Ada yang ingin bertanya Mengenai materi kita hari ini Ya bagaimana Ada yang ingin bertanya Materi tentang peralatan mencuci Atau laundry mesin Kita pada pagi hari ini Tidak ada yang ingin bertanya Kalian sudah pada paham ya Oke Jika kalian sudah paham Makan ibu simbolkan Pembelajaran kita hari ini Pembelajaran yang digunakan Untuk mencuci atau laundry mesin Yaitu ada Mesin cuci laundry atau wasi mesin Nah mesin ini Biasanya kalian temukan Di rumah kan Biasanya kalian pakai Untuk mencuci baju Selanjutnya yang kedua Ada Mesin peras Atau ekstraktor mesin Nah mesin ini digunakan Untuk proses memerasa pakaian Yang diputar dengan kesempatan tinggi Untuk mengeluarkan air-air Yang ada di baju Sehingga pakaian tidak lembab Selanjutnya yang ketiga Ada Mesin pengering Atau drying tumbler Mesin ini digunakan Untuk mengeringkan pakaian Sudah diperas tadi Selanjutnya Yaitu ada Mesin penghilang noda Atau sporting board mesin Mesin ini digunakan Untuk menghilangkan noda Noda pada pakaian Dengan memakai jenis Spot triumfal Pembelajaran kita sudah menghabis Ibu akan memberikan tugas Pada pertemuan minggu depan Ibu minta Minggu depan Kalian Membuat tiga jenis noda Pada pakaian Terserah noda pakai saja Lalu Kalian mencuci dengan Alat pembersihnya Sesuai dengan Noda yang kalian buat Lalu juga Proses penyitrikannya ya Dengan rapih Dan benar Nanti kalian bikin video Lalu Kalian kirim kepada Ketua kelas Untuk dikumpulkan Dan Ketua kelas Silahkan kirim kepada Ibu Via email Baik Ada yang ingin bertanya Untuk terakhir kalinya Mengenai material ini Atau mengenai tugas Sudah pada paham Jadi Akan di bawah kiri Kurang lebih Nya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersai Untuk grips явana Bersai Bersai Who Bersai 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 Terima kasih.